Halo Assalamualaikum, ketemu lagi di Ace Channel Channel terbesar dan terupdate membahas produk kecantikan dan ketampanan yang wajib kalian miliki Kalian bisa membelinya baik secara online ataupun offline di toko langganan Tentunya setelah menonton video ini Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe di pojok kanan bawah Serta nyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya So tanpa berlama-lama, let's go Kali ini kita akan mengulas tentang produk hair tonic gingseng dari Sandu Ini adalah Sandu N454 Produk ini di dalamnya ada akar gingseng ya teman-teman Ini kelihatan kan dia Ini akar gingseng Gingseng asli ya, cuma dia kecil Produk ini beratnya adalah 100 ml Kita cek Sudah BP POM Ini POM NA sekian-sekian Ini tanggal kadaluarsanya atau bulan tahun kadaluarsanya ada Kode produksi ada Ingredientsnya ada Cara pakai ada Pabrik pembuatnya PT.Ekos Jaya Abadi Lestari Sidoarjo Indonesia Oke ada Cara pakai sudah Komposisi bahan sudah Insya Allah ini produknya asli ya teman-teman Asli dan bisa dipertanggungjawabkan ya Insya Allah ini produknya Kemasannya ini botol kaca ya teman-teman Nah kelihatan ya Dengar ya bingungnya Ini botol kaca terus dia Aplikatornya dia Spray Seperti itu Segini ya Gede nya segini Lakep ya Agak berat tapi Seperti itu Coba kita Lihat ini fungsinya apa ya Kelihatan gak teman-teman Coba saya bacakan ya Hair tonic gingseng for hair care Rambut adalah makota bla 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 Hair tonic yang diformulasikan secara Khusus dengan wangi segar dan tidak lengket Dengan akar gingseng dan kandungan ekstrak bahan lainnya Yang dapat membantu merawat kekuatan rambut Serta menjaga kesehatan rambut Nah Itu yang tertera di labelnya ya Cara pemakaian Gunakan setelah keramas Tuangkan secukupnya Dan lakukan pemijatan ringan pada kulit kepala Gunakan secara teratur untuk mendapatkan hasil yang maksimal Sama cara pemakaiannya dengan produk-produk hair tonic yang lain Memang lebih enak dipakai setelah Keramas ya Posisi rambut setengah kering gitu Seger rasanya di kulit kepala Coba kita tes seperti apa ini dalamnya Ini coba kita buka aplikatornya Nah dia seperti ini spraynya Sama aplikatornya dengan produk-produk spray yang lain Cuma ini kaca Kita semprot Tes produk Agak keras ya teman-teman Dia aplikatornya agak keras ya Dan ini model spraynya Model embun ya teman-teman Artinya model embun apa Dia Sprayernya itu Keluarnya Lembut dan rata Air yang keluar itu lembut Dan rata Makanya Saya Bilangnya Embun Spray embun Seperti itu Ini aromanya Dari hijau Sudah kecium Ini ada aroma Aroma Mentol Dan juga Aroma khas Gingseng Kebetulan saya Pernah Makan Sup Gingseng ya teman-teman Aromanya sama Persis seperti ini Ya kayak Seperti aroma Aroma akar Tumbuhan Seperti itu ya Seger Seperti itu Dia tidak Lengket Tidak Berminyak Jadi saya rasa Nyaman digunakan Di kulit kepala Dan ini sudah Terasa dingin ya Teman-teman Ini saya sudah Terasa dingin Jadi Ini Di Sebagian Orang Menggunakan Atau memilih Produk yang Sandu N454 Ini Untuk kulit kepala mereka Yang Berketombi Jadi bagi kalian yang Sedang mencari Hair tonic Dengan kandungan Gingseng asli Ini Conan katanya Gingseng ini Bagus Untuk Merawat Atau mempertahankan Kekuatan Kekuatan akar rambut Jadi kebanyakan Produk-produk Dengan Kandungan ekstra Gingseng Itu Lebih berfungsi Untuk Menguatkan Akar rambut Seperti itu Makanya Banyak sekali Bertebaran Produk-produk Hair care Itu dengan Ekstrak Tanaman Atau akar Gingseng Ini Ini Semakin Kesini Tangan Saya Semakin Dingin Gitu ya Teman-teman Ini Dingin-dingin Mentol Gitu ya Saya rasa Ada kandungan Mentolnya Ini Saya gunakan Langsung Ini Semriwing Mentol Seperti itu Jadi ya Saya rasa Benar Kalau cocok Untuk Mereka Yang Punya Ketombe Dalam artian Rambut rusak Dan berketombe Ini cocok Pake produk Ini Karena Biasanya Ekstrak Mentol Itu Dia Menjaga Kelembapan Rambut Jadi Tidak Kering Jadi Menjaga Ketombe Datang Lagi Begitu ya Oke Kalau kalian Suka Dengan Video ini Silahkan Bagikan Untuk Teman-teman Yang lain Agar Lebih Bermanfaat Bisa Juga Komen Di Bawah Tentang Produk Yang saya Ulas Ini Berdasarkan Pengalaman Kalian Mungkin Ada Yang Pernah Pake Atau Baru Memake Untuk Saat Ini Dan Di Akhir Video Ini Tak Lupa Saya Mengingatkan Untuk Berhati-hati Dalam Membeli Produk Belilah Produk Yang Asli Walaupun Ada Selisih Harga Lebih Mahal Jangan Tergiur Harga Murah Di bawah Harga Pasaran Tetapi Ternyata Palsu Yang Tentu Saja Malah Akan Merugikan Kita Sendiri Baik Secara Kesehatan Atau Materi Ingat Komponen Komponen Produk Yang Aman Kita Gunakan Sudah Ber BP POM Kadang Ada Sebagian Yang Sudah Halal Komposisi Bahan Jelas Mabrik Pembuat Jelas Cara Pemakaian Jelas Seperti itu Ya Teman Teman Oke Semoga Bermanfaat Terima Kasih Dan Wassalam Sampai 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 Sampai